Tapi bisa juga sebenarnya saya berusaha menjebak pilihan Anda. Tapi pikirkan. Sebelas nih. Sebelas. Berarti sepuluhnya enggak ya. Tolong disimak baik-baik bagi ke-10 peserta yang mewakili timnya masing-masing. Sebentar lagi kita akan masuk ke babak terakhir yaitu babak endgame. Ada satu tempat nih buat salah satu di antara kalian untuk bisa main lagi. Melipat gandakan hadiah yang sudah didapat sebelumnya. Atau yang tadi belum dapat hadiah bisa cari hadiah di sini ya. Tapi karena tempatnya hanya satu jadi ada proses eliminasinya. Kali ini menggunakan piramida. Piramida ini ada 10 angka disana 1 sampai 10. Di dalamnya ada 9 logo dan 1 bintang. Siapa yang menebak angka dan benar isinya bintang maka dialah yang lanjut main. Kesempatan pertama saya berikan ke April karena Anda dibanding peserta yang lain hadiah yang diterima lebih besar. Silahkan pilih satu angka. Bismillahirrohmanirrohim. Angka 8. 8 yang dipilih April. Micnya boleh dikasih ke Mbak Ara. Silahkan pilih satu angka. Aku pilih 7. 7 oke 8 dan 7 sudah dipilih gak boleh dipilih lagi. Mbak Santi silahkan. Angka 1. Angka 1 oke. 8, 7, 1 udah dipilih. Buwati. Angka 3. 3 untuk Buwati oke dioper lagi ke Bu Neng. Nomor 6. Nomor 6 oke. Ifah. Nomor 5. Nomor 5 untuk Ifah. Gusman. Bismillah nomor 9. Nomor 9 untuk Gusman. Irma. Bismillah. Nomor 2. Nomor 2 untuk Irma. Marisha. Sisanya 4 dan 10. 4. 4 untuk Marisha. Dan Rosan berarti nomor terakhir ya. Nomor 10 ya. Oke kita buka piramidanya. Bintang itu sebenarnya ada di mana. 3. 2. 1. Marisha dapet bintang. Nomor 4. Jadi Marisha yang main lagi bersama saya. Sementara 9 lainnya mohon maaf. Silahkan kembali ke posisinya masing-masing ya. Termasuk Rosan silahkan kembali ke timnya. Mic yang boleh saya bawa. Marisha silahkan dipegang. Kita main lagi mengobati luka yang tadi. Karena tadi dapet zonk mudah-mudahan disini sekarang dapet hadiah. Amin. Udah siap? Siap. Kasih tepuk tangan untuk Marisha. Oke. Sebelum kita masuk ke babak endgame. Saya mau tunjukin hadiah apa saja yang tersedia di babak ini ya. Kita lihat karena tirai 1. Kita buka tirainya. 3. 2. 1. Selamat datang di tirai 1. Ada berbagai macam hadiah menarik yang bisa Marisha bawa pulang. Semoga beruntung Marisha. Oke. Di sana ada uang, perhiasan, dan sejumlah alat elektronik yang tersedia ya. Salah satunya nanti kamu bisa bawa pulang. Atau justru kamu lebih beruntung untuk dapatkan hadiah dari tirai 3. Kita buka. 3. 2. 1. Di tirai 3 juga terdapat banyak sepeda motor yang bisa bikin Marisha kaya rame-rame. Baguslah Marisha. Oke. Dan itu pun juga belum seberapa. Karena hadiah utamanya ada di dalam tirai 2. Kita buka. 3. 2. 1. Dan ini dia hadiah utama kita hari ini. 1 unit mobil plus 3 unit motor. Dengan total hadiah serilai 232.693.000 rupiah. Semoga berhasil Marisha. Ya, terima kasih Pak Eko. Benar sekali hadiah utamanya nilainya 232.000.000 rupiah. Karena bukan hanya satu mobil, melainkan ada plus 3 motor yang ada di sana ya. Kalau begitu mari kita jemput hadiahnya di babak Endgame. Cara mainnya agak sedikit berbeda Marisha, saya jelaskan dulu ya. Di sebelah kiri kita, ini ada piramida besar dan piramidanya dalam kondisi terbalik. Piramida ini terdiri dari 5 susun. Di mana itu artinya permainan ini akan ada 5 level. Level yang terakhir adalah level yang paling atas. Maka dari itu kita mulai permainan dari yang paling bawah. Cara mainnya adalah setiap level Marisha harus pilih angka dan isinya harus hadiah. Untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Oke. Oke. Kalau ternyata angka yang kamu pilih isinya zong. Maka permainan selesai dan kamu harus dapet zong dua kali. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Sejauh ini mengerti. Kita mulai di level yang pertama yaitu level paling bawah. Ada 4 kotak. Ya. Angkanya 1 sampai 4. Yang kira-kira isinya hadiah nomor berapa pilih 1. Dua. Dua. Dua gak sih? Dua. Dua atau tiga? Dua atau tiga. Oh jadi ragunya antara dua atau tiga? Iya. Bentar dua atau tiga ya. Dua. Dua ya. Oke. Banyak kan dua daripada tiga? Ya udah dua. 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 Deal? Oke. Deal. Oke. Nomor dua yang dipilih untuk di level yang pertama. Kalau ini hadiah permainan lanjut tapi kalau ini zong permainan selesai. Kita buka nomor dua. Tiga. Dua. Satu. Hadiah. Nomor dua hadiah Marisya. Selamat. Anda menambahkan air fryer senilai. Gak apa-apa? Lanjutnya. Lanjut. Jadi diangkusin gak apa-apa ya air fryer yang tadi ya. Deal? Oke. Deal? Deal. Deal. Oke. Kali ini di level kedua ada lima kotak. Angkanya lima sampai sembilan. Yang isinya hadiah yang mana silahkan pilih. Lima sampai sembilan. Is? Delapan. Temen kamu sembilan. Delapan atau sembilan katanya. Ada sembilan. Deal? Deal. Deal ya. Deal. Deal. Oke. Nomor sembilan kali ini. Kita buka. Apakah isinya juga hadiah? Tiga. Dua. Satu. Hadiah. Nomor sembilan hadiah Marisya. Selamat. Anda mendapatkan pop up toster senilai. Lima ratus sembilan belas ribu rupiah. Oke. Nilai hadiahnya memang lebih kecil tapi paling gak mengamankan langkah ya. Mau lanjut ke level berikutnya atau pulang bawa tosternya? Nilainya cuma lima ratus ribuan. Sekar. Lanjut. Lanjut. Kita lanjut ke level yang ketiga. Kali ini ada enam kotak. Angkanya 10 sampai 15. Biasanya orang mengaitkan dengan angka-angka yang sering mampir ke kehidupannya masing-masing. Let's say umur sekarang atau tanggal lahir, bulan lahir, tanggal lahir orang kesayangan, atau nomor rumah, atau nomor absensi waktu sekolah, apapun. Angka-angka yang pernah ada di hidup kamu. Biasanya itu juga membantu dalam bermain. Coba sebelas ya. Berapa? Sebelas ya. Sebelas. 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 Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Ada kaitan apa dengan angka sebelas? Suka aja garis-garis. Oke. Suka aja karena garis-garis ya. Kebetulan tanggal lahir saya juga sebelas. Iya, iya, iya. Tapi 10 itu angka favorit yang selama ini dipilih. Karena dianggap sempurna. Anggap 10 itu punya saya. Mau tuker enggak sama punya saya? Tuker, 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 tuker. Mau tetap sebelas atau tuker dengan punya saya nomor 10? Penawaran ini sifatnya bisa baik. Tapi bisa juga sebenarnya saya berusaha menjebak pilihan Anda. Tapi pikirkan. Sebelas nih. Sebelas. Sebelas ya. Berarti sepuluhnya enggak ya? Hah? Sebelas ya. Udah. Deal? Deal. Deal. Oke. Oke. Penawaran tukar dengan nomor 10 milik saya ditolak. Kita lihat dulu yang baru saja saya tawarkan. Biar kamu bisa menilai sebenarnya saya ngejebak kamu. Atau justru menyelamatkan kamu di permainan ya. Kita buka nomor 10 isinya adalah 3. 2. 1. Hadiah. Nomor 10 hadiah Marisa ditolak sih. Gadang sudah mendapatkan kulkas senilai 5.339.000 rupiah. Banyak peserta yang enggak percaya sama saya. Sayang banget. Ada kulkas harganya 5 jutaan ya. Tapi nomor 11 bisa jadi juga hadiah ya. Gimana kalau pilihannya mau nomor 11 atau uang cash aja 5 juta dari saya. Kita pernah ada di posisi yang sama loh. Saya nawar 5 juta. Trauma yang tadi emang kebayang-bayang terus sih. Sebelah sih kalau trauma ya. Iya betul. Beda kebekasnya atau benar. Jadi 5 juta atau lanjut nomor 11. Kalau misalnya itu hadiah. Berarti bisa lanjut ke level keempat. Oh dia takut. Ya kalau takut ada pilihan yang pasti. Kayaknya. Tapi kan selalu ada dua sisi. Aku suka sama yang pasti aja sih sebenernya. Ya udah. Kalau mau ambil 5 juta boleh. Sebelasnya dibuang. Ambil yang ini aja. Oke yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Akhirnya setelah di permainan tadi dapet Zong. Sekarang Marisa pulang bawa 5 juta rupiah. Sayang sekali lagi-lagi hadiah utama. Nggak jadi dibawa pulang oleh salah satu peserta. Tapi it's okay. Sekarang kita lihat nomor 11. Sebenarnya hadiah atau bukan. Ya kalau hadiah langkah sayangnya. Karena tinggal dua langkah lagi menuju level terakhir. Tapi kalau ini Zong berarti ini keputusan yang tepat ya. Nomor 11 isinya adalah tiga. Dua. Satu. Zong. Marisa keputusan yang tepat adalah nomor 11 isinya Zong. Happy ending juga lah pada akhirnya. Untuk Marisa. Terima kasih sudah bermain ya. Oke. Meskipun kita nggak nyampe di level yang terakhir. Saya harus membuktikan kepada semua peserta dan pemirsa di rumah. Bahwa hadiah utama memang saya simpan di salah satu kotak di paling atas. Nomor yang benar adalah nomor 29. Kita buka. Tiga. Dua. Satu. Ya kalau tadi lanjutkan video nomor 29. Ya gagal sudah mendapatkan hadiah utama kita. Satu unit mobil plus tiga unit motor. Tinggal total hadiah sedilai. 232.693.000 rupiah. Terima kasih buat semua peserta. Terima kasih banyak semangatnya luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa main lagi untuk jemput hadiah lebih besar. Terima kasih sekali lagi Marisa. Dan kami mengundang Anda untuk yang mau main daftarnya gampang. Sampai jumpa di video selanjutnya.